Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, Provinsi Kepulauan Riau akan mulai melakukan vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun pada Jumat 17 Desember 2021. Kepri merupakan salah satu dari 11 provinsi di Indonesia yang diizinkan pemerintah pusat untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada anak-anak. Secara nasional, vaksinasi anak umur 6-11 tahun telah dimulai sejak selasa lalu yang diberlakukan di tiga provinsi di Pulau Jawa. Vaksinasi untuk anak di Kepri akan dimulai dari Kota Batam. Kepri bersama dengan 11 provinsi lainnya di Indonesia diizinkan pemerintah pusat untuk melaksanakan vaksinasi corona bagi anak-anak. Sebab capaian vaksinasi dosis 1 di Kepri sudah di atas 70% dan vaksinasi lansia sudah melebihi 60%. Ada pun jumlah anak-anak yang akan divaksinasi di Kepri berjumlah 220.952 orang. Gebenur menargetkan pada 31 Januari 2022 seluruh sasaran vaksinasi anak-anak ini selesai divaksin. Artinya dalam satu hari pihaknya harus memvaksin rata-rata 7.365 anak untuk mencapai target tersebut. Pak, vaksinasi pelajar kapan kita lakukan, Pak? Ya, Jumat kita. Besok latihan. Jumat, Pak. Pak, sasaran di Kepri ada berapa, Pak? Untuk anak-anak? Ada 200 sampai 250 ribuan. Kalau nggak salah, ya. 200 sampai 250 ribu. Kan itu dinamis, nanti kita ikuti terus. Pak, untuk vaksin booster untuk masyarakat Kepri kan kalau ke Singapura itu harus ada vaksin booster gitu, Pak? Kalau booster kita tunggu keputusan pemerintah, Pak. Terima kasih, Pak Kepurnur, ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Karena kan menyangkut dengan vaksinasinya. Oh, baik. Pak, besok ininya di mana, lonsingnya? Lonsingnya di Batam. Di Batam, ya, Pak. Berapa besok, Pak? Berapa orang? Ya, target kita sebanyak-banyak. Banyak, Pak. Wino Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.